Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku Siswa dan siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon Khususnya kelas 7 Yang pada pagi hari ini akan mengikuti Pembelajaran jarak jauh Mudah-mudahan kalian berada dalam kondisi sehat walafiat Sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat Kita bertemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam Kelas 7 bab 4 Yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Dan sebelum pembelajaran ini dimulai Siapkan terlebih dahulu alat-alat tulis yang kalian perlukan Sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik Sebelum pembelajaran dimulai Alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu Supaya pembelajaran ini lebih mudah dipahami Berdoa mulai Berdoa selesai Kita langsung ke materi Bab 4 yaitu tentang suhu dan perubahannya Pada sub-pokok bahasan pemulaian zat Ada pun Tujuan dari pembelajaran jarak jauh Tentang pemulaian ini adalah Diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran dapat menyelidiki proses pemulaian Baik pada zat padat, zat cair maupun zat yang berwujud gas Tujuan berikutnya adalah Kalian dapat menunjukkan proses pemulaian Zat padat, zat cair maupun zat gas dalam kehidupan sehari-hari Dan kalian juga dapat menunjukkan prinsip pemulaian dalam bidang teknologi Oke, kita lanjutkan Apa yang terjadi pada benda jika sujunya berubah Nah, karena kita berbicara mengenai pemulaian yang ada kaitannya dengan suhu Perhatikan baik-baik anak-anakku Pada umumnya, zat-zat akan memuai jika dipanaskan Dan menyusut kembali ketika didinginkan Mengapa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena molekul-molekul benda bergetar lebih cepat Dan molekul tersebut memerlukan lebih banyak uang sehingga zat memuai Akan tetapi, ada pula sebagian zat yang menyusut jika didinginkan pada suhu tertentu Pemuai zat pada umumnya terjadi ke segala arah Maksudnya adalah panjangnya Atau kelebarnya atau ke tebalnya Namun, kita dapat memperhatikan pemulaian pada arah tertentu Contohnya, hanya bertambah panjangnya saja Atau luasnya dan arah pemulaian lainnya dapat diabaikan Ya, nah, paham? Oke, pulang lagi ya Jadi, pemulaian tadi adalah karena adanya perubahan suhu Jika suhu benda itu naik Maka, tadi umumnya ukuran benda pun akan bertambah besar pula Nah, bertambahnya besaran atau ukuran benda tadi itulah yang disebut dengan pemulaian Ya, nah, tadi pemulaian di sini bisa pemulaian Ada tiga nanti ya Pemulaian yang terjadi pada benda padat Benda cair dan juga benda yang berwujud gas Sekarang, hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi besarnya pemulaian Maka, besarnya pemulaian itu tergantung dari yang pertama adalah ukuran benda mula-mula Atau ukuran benda sebelum dipanaskan Yang kedua adalah seberapa besar kenaikan suhunya Dan juga zat apa yang memuai Jadi, ada tiga ya Yang mempengaruhi besarnya pemulaian Macam dan jenis pemulaian Yang pertama adalah pemulaian zat padat Seperti yang kalian lihat di sini Ada gambar rel kereta api Di situ ada rel kereta api Nah, rel kereta api itu kan Benar padat ya Coba perhatikan baik-baik ya Apa yang akan ibu jelaskan Dan, proses pemulaian zat padat Misalnya kita lihat pada rel kereta api ini Batang atau panjang rel kereta api ini akan bertambah panjang Kenapa? Hal ini terjadi karena partikel-partikel zat Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya Partikel-partikel zatnya akan bergetar Jika zat padat tersebut dipanaskan Jika zat padat tersebut dipanaskan atau kalau rel tadi terkena panas dari sinar matahari Maka gerakan partikelnya akan semakin cepat dan saling menumbuk dengan partikel di dekatnya Hal ini mengakibatkan jarak antar partikel menjadi rendang Dan zat padat tersebut menjadi bertambah panjangnya Nah, pertambahan panjang bisa semakin besar Jika waktu pemanasannya juga semakin lama Atau misalnya terik banget tuh mataharinya Perhatikan lagi disini bahwa pemulaian zat padat adalah jenis pemulaian yang terjadi pada suatu benda padat Contohnya tadi ya, pada gambar ada rel kereta api Kemudian ada bingkai jendela Kemudian ada kabel listrik Ibu jelaskan sedikit Bingkai jendela Maksudnya bagaimana ibu? Nah, kita lihat bingkai jendela pada siang hari Itu ada nongkung ya Hal ini terjadi karena benda tersebut mengalami pemulaian Pemulaian pada suatu benda terjadi pada seluruh bagian benda tersebut Oke Pada zat padat, pemulaian dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah pemulaian panjang Kemudian pemulaian luas Dan pemulaian volume Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pemulaian panjang Ya, pemulaian panjang Contohnya adalah Pemulaian panjang pada kawat kecil yang panjang Kabel listrik ya Kemudian tadi pada rel kereta Ya, itu akan terjadi pemulaian panjang Atau contoh-contoh dari pemulaian panjang Nah, pemulaian panjang ditengari oleh panjang awal benda Ya, kemudian koefisien muai panjang Dan besarnya perubahan suhu Koefisien muai panjang itu apa? Koefisien muai panjang adalah Bilangan yang menyatakan besarnya pertambahan panjang Jika suhunya naik 1 derajat celcius Dan besarnya tergantung dari jenis zatnya Oke, kita lihat lagi disini Nah, disini ada kabel listrik ya Kalian perhatikan gambarnya Ketika siang hari kabel listrik ini terlihat Apa itu? Lebih kendor Ya, lebih kendor Kenapa? Karena kabel listrik ini mengalami pemulaian Karena terkena oleh sinar matahari Artinya terjadi perubahan suhu pada benda tersebut Sebaliknya pada malam hari Ya, kabel listrik ini akan menyusut Jadi lebih-lebih tegang Oleh karena itu kabel listrik ini panjangnya pasti akan dilebihkan Kenapa? Ini maksudnya adalah untuk menghadapi atau mengatasi Supaya kalau terjadi pemulaian tidak putus Ya, tidak putus kabelnya Kita lihat disini Beberapa nilai koefisien muai panjang pada beberapa zat Kita lihat ternyata berbeda ya Jadi kembali lagi perhatikan Koefisien panjang adalah angka Ini angka yang menunjukkan besarnya pertamahan panjang Apabila benda tersebut suhunya naik 1 derajat celcius Antara aluminium kuningan tembaga semuanya berbeda-beda Aluminium 25 kali 10 pangkat min 6 Ya, jadi kalau pertambahannya itu Ya, kalau suhunya dinaikkan 1 derajat celcius Itu ada pertambahan panjangnya ini sekitar 0,000025 Jadi kecil sekali ya Kecil sekali Hampir tidak terlihat ya Oke Kemudian kuningan berbeda 19 kali 10 pangkat min 6 dan seterusnya Nah, kita lihat lagi Ya Berikutnya Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemulaian panjang Adalah masenbrut Nah, ini dia alatnya ya Gambar alatnya Rumus atau persamaan untuk menentukan pertambahan panjang Pada pemulaian zat padat adalah sebagai berikut Kita lihat disini Delta L Delta L ini berarti pertambahan panjang Sama dengan panjang mula-mula Ya, panjang mula-mula Dikali dengan koefisien muai panjang Atau alpha Dikali perubahan sumu atau delta T Ya, jadi delta T ini untuk mengetahui berapa sih pertambahan panjangnya Ketika benda itu dipanaskan Nah, atau panjang benda setelah dipanaskan Ini bisa menggunakan L Ada juga yang Lp kadang-kadangnya Ada juga yang memberinya L1 Ya, yang jelas ini adalah panjang setelah dipanaskan Panjang benda setelah dipanaskan Rumusnya adalah L0 atau panjang benda sebelum dipanaskan Atau mula-mula Dikali 1 Ditambah koefisien muai panjang Dikali delta T Ya, ini kita lihat tuh Jadi L itu adalah panjang akhirnya L0 itu panjang mula-mulanya Delta L adalah pertambahan panjangnya Satuannya adalah meter Ibu, boleh nggak diubah seti? Boleh Ya Oke Nah Ya Kita lanjutkan lagi contoh soalnya Contoh soalnya Di sini Sebuah benda yang terbuat dari baja Memiliki panjang 1000 cm Ya, jadi satuannya di sini cm Berapakah pertambahan panjang baja tersebut Jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat celcius Jadi ceritanya Ada baja yang panjangnya itu adalah 1000 cm Boleh kalian ubah ke dalam meter ya Berarti 10 ya Kemudian dipanaskan Akhirnya suhunya berubah ya Misalnya dari 0 sampai ke 50 Jadi ada perubahan suhu sebanyak 50 derajat celcius Kalau suhu mula-mulanya adalah 25 Berarti suhu akhirnya adalah 75 derajat celcius Oke Bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Jangan lupa Kita kerjakan secara sistematis ya Oke Penyelesaiannya adalah Yang pertama harus kalian catat adalah Yang harus kalian cari adalah Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini Nah, perhatikan Yang diketahui dari soal ini adalah Panjang mula-mula atau panjang awal atau panjang baja sebelum dipanaskan Yaitu 1000 cm Kemudian apa lagi? Nah, delta tegnya Ya Atau Pertambahan suhu awal ke akhirnya itu Ada 50 derajat celcius Yang berikutnya adalah Alpha Atau koefesien muai panjangnya Ibu kok disini gak ada ya Kan sudah ada ini dalam tabel Jadi ini sudah dari hasil penelitian ya Sudah ditetapkan Bahwa koefesien muai panjang atau alpha Dari baja itu adalah 12 x 10 Pangkat min 6 Derajat celcius Pangkat min 1 Ya Nah, bagaimana untuk menyelesaikan berikutnya? Kita harus tahu apa yang ditanyakan Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah Berapakah pertambahan panjang baja tersebut? Jadi, yang ditanya adalah pertambahannya Sehingga kita cari delta L-nya Oke Nah, kita cari delta L Yang kita cari adalah delta L-nya Kita boleh pakai rumus yang panjang akhir? Boleh Ya Nanti ada dua cara Coba kita pakai rumus yang pertama dulu Bahwa panjang akhirnya adalah Tadi rumusnya L0 Dikali 1 Ditambah alpha Kali delta T Ya Maka Kita buka kurungnya L0 dikali 1 Ya Sama dengan L0 Kemudian L0 Dikali Alpha Delta T Sama dengan L0 Ya Kali alpha Kali delta T Nah Nah, kemudian L-nya Ini karena yang akan kita cari adalah Pertambahannya Ya Boleh Maka L-nya sama dengan L Ya Ini L0-nya pindah ke ruas kiri Maka menjadi negatif Sama dengan L0 Kali alpha Kali delta T Maka Maka ya Ini adalah yang kita sebut sebagai delta L-nya Jadi, delta L ini adalah Panjang akhir benda Ya Dikurangi dengan panjang awal bendanya Sama dengan L0 Kali alpha Kali delta T Oke Berarti langsung ya Kita sudah ketemu rumusnya Sebetulnya ini rumus turunannya Tadi di awal juga sudah ada ya rumusnya Oke Kita masukkan saja Kedalam rumus ini L0-nya Sudah kita ketahui disini Adalah 1000 cm Kita Kedikan dulu ya Satuannya ya Kemudian Kali Alpha Alpha-nya adalah 12 x 10 6 x Delta T-nya adalah 50 Ya Maka Delta L-nya ya Adalah 0,6 cm Nah Jadi Ada pertambahan panjang Benda Setelah dipanaskan Sampai suhunya Naik 50 derajat Itu adalah 0,6 cm Atau kita lihat Kita lihat Cara yang kedua ya Kita lihat cara yang kedua Ini sebetulnya Lebih simple yang tadi ya Tapi gak apa-apa Untuk lebih kalian mahani lagi Kita pakai cara yang kedua Kita cari Panjang akhirnya Yang rumus pertama tadi Bahwa panjang akhir itu adalah Panjang mula-mula ya Atau panjang awal Sebelum dipanaskan Dikali 1 Ditambah Potesian mula-mula panjang Dikali Perubahan suhunya Atau DLKT Nah Kita masukkan Di sini Angka-angkanya tadi Bahwa panjang awalnya Adalah 1000 cm Kita abaikan dulu Satuannya Kemudian Turun satunya Dikali 1 Ditambah Alfanya adalah 12 x 10 Pangat min 6 Kemudian DLKT-nya adalah 50 Langkah berikutnya Kita masih Turunkan lagi Tadi yang L0-nya 1000 Kemudian Dikali 1 Ditambah Nah Untuk lebih memudahkan Kita kali dulu 12-nya Dengan 50-nya Jadi 12 x 50 Adalah 600 x 10 Pangat Min 6 Kita turunkan lagi 1000-nya Kemudian Satunya Nah Ini hasil Dari perkalian Antara 600 x 10 Pangat Min 6 Atau Boleh Kalian Pakai 600 x 0,00 0,001 Atau Boleh juga 1 ditambah 600 Dibagi 1 juta Ya Karena 10 Pangat Min 6 Itu sama Dengan 1 per 1 juta Hasilnya Adalah Ini 0,006 Nah Kita langsung 1000 Ya Dikali Hasil Penjumlahannya Adalah 1 ditambah 0,006 Itu adalah 1,0006 Nah Kalau kita kalikan Hasilnya Adalah 1000,6 cm Ya Jadi Delta L-nya Atau Pertambahan Panjangnya Tadi di awal Bahwa Perubahan itu Kan Perubahan Panjang Adalah Panjang Akhir Dikurangi Dengan Panjang Mula-mula Maka Delta L itu Adalah L Dikurangi L0 Nah Jadi Tadi Hasilnya L-nya Adalah 1000,6 cm L0-nya Atau L awalnya Adalah 1000 Sama Dengan 0,6 cm Oke Contoh Yang kedua Pada suhu 20 derajat Celcius Panjang Kawat besi Adalah 20 Meter Ya Berapakah Panjang Kawat besi Tersebut Pada suhu 100 Derajat Celcius Ya Jika Koefisien Muai Panjang Besinya Adalah 1,1 Kali 10 Pangkat Min 5 Per Derajat Celcius Oh Ini Maksudnya Suhu 100 Derajat Celcius Ya Ini ada 2 Ini Satu Ya Ini Satu Saja Ini 10 Pangkat Ibu Kelebihan Watik Sekarang Bagaimana Untuk Menyelesaikan Soal Ini Nah Seperti Biasa Kerjakan Secara Sistematis Ya Yang Pertama Adalah Kita Harus Mencari Apa Yang Diketahui Dari Soal Ini Ternyata Dari Soal Ini Yang Diketahui Adalah Suhu Awalnya Ini Kita Lihat Pada Suhu Berapa Suhu Awalnya 20 Derajat Celcius Berikutnya Kita Lihat Lagi Adalah Suhu Akhirnya Ya Jadi Kenaikan Suhunya Kenaikan Suhunya Adalah 100 Derajat Celcius Ya Maka Di sini Ada Perubahan Suhu Dari 20 Derajat Celcius Menjadi 100 Derajat Celcius Maka Perubahan Suhunya Atau Delta T Nya Adalah T Ahi Ya Dikurangi T Awal Jadi 100 Dikurangi 20 Sama Dengan 80 Derajat Celcius Apa lagi Yang kita ketahui Nah Di sini Panjang Kawatnya Panjang Kawat Besinya Atau L0 Ya Sebelum Dipanaskan Adalah 20 Meter Dan Alphanya Atau Koefesien Muai Panjangnya Adalah 1,1 Kali 10 Pangkat Min 5 Kali C Pangkat Min 1 Atau Boleh Kalian Menuliskannya Seperti ini 1,1 Kali 10 Pangkat Min 5 Per Derajat Celcius Sama 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 Saja Ini Kurang Derajat Kurang Derajat Oke Kemudian Yang ditanyakan L L itu Adalah Panjang Panjang Akhirnya Atau Panjang Setelah Kawat Besi Tadi Dipanaskan Nah Kita Lihat Coba Baca Lagi Berapakah Panjang Kawat Besi Tersebut Pada Suhu Nah Artinya Yang ditanyakan Itu adalah Panjang Kawat Besi Setelah Suhunya Dimaikkan Oke Kita Jawab Ya Karena Yang ditanyakan Adalah Panjang Akhirnya Maka Langsung Saja Kalau Yang ini Pakai Rumus L Karena Kalian Sudah Paham Banget L L L adalah L0 Atau L Akhir Sama Dengan L awal Dikali 1 Ditambah Alpha Kalau Tadi Ada Delta T Sama Saja Ya Karena Delta T Itu kan T Min T 0 Jadi Boleh Kalian Tulis Langsung Delta T Juga Tidak Apa Oke Kita Masukkan Angka Angkanya Kedalam Rumus L 0 nya Adalah 20 Ya Dikali 1 Ditambah Alfanya Adalah 1,1 Kali 10 Pangkat Min 6 Ya Kemudian Delta T Nya Adalah 80 Yaitu 100 Dikurangi 20 Nah Ya Kemudian Kita Turunkan Ini 20 1 Ditambah 1,1 Dikali 80 Ya Ini 88 Ini 8,8 Ya Jadi Pangkatnya Ibu Ibu Kurang 1 Sama Saja 8,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Ya Pangkat Min 4 Oke Kita Turunkan Lagi Disini 8,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Itu 0,000 088 Jadi Sama Dengan 20 Kali 1 0 088 Jadi Panjang Akhirnya Adalah 20 0 1 7 6 M Atau Meter Ya Jadi Ada Pertambahan Panjangnya Itu Berapa Ya Nanti Tinggal Delta L Nya Adalah L Akhir 20 0 1 7 6 Dikurangi 20 Ya Jadi Ada Pertambahannya Sedikit Sekali Yang kedua Adalah Pemuaian Luasnya Jadi Kalau Pertama Itu Panjangnya Ini Untuk Benda-benda Yang Yang Bentuknya Itu Panjang Sehingga Kita Abaikan Luasnya Atau Lebarnya Dan Tebalnya Kalau Ini Pemuaian Luas Yang berikutnya Pemuaian Luas Itu Adalah Pertambahan Ukuran Luas Nah Luas Berarti Panjang Dan Lebarnya Ukuran Luas Suatu Benda Karena Ya Tadi Menerima Kalor Karena Sesungguhnya Pemuaian Itu Karena Adanya Panas Jadi Menerima Kalor Atau Suhunya Naik Pemuaian Luas Terjadi Pada Benda Yang Mempunyai Ukuran Panjang Dan Lebar Contohnya Adalah Pada Jendela Kaca Rumah Jika Suhu Meningkat Maka Kaca Jendela Akan Memuai Lebih besar Daripada Kayu Sehingga Kaca Akan Terlihat Terpasang Dengan Rapat Pada Pusen Kayu Tersebut Tuh Lihat Jadi Ada Celah Antara Kayu Atau Pusen Ini Dengan Kaca Kenapa Bu Haps Ada Celah Ini Untuk Mengatasi Masalah Kalau Kaca Ini Terkena Panas Ketika Siang Hari Maka Kita Buat Ada Celah Kita Lanjut Ke Materi Berikutnya Adalah Pemuaian Luas Yang Rumus Adalah Sebagai Berikut Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pertambahan Luas Suatu Benda Akibat Dari Kenaikan Suhu Atau Terjadinya Pemuaian Faktor Yang Pertama Adalah Luas Awalnya Luas Mula-mula Kemudian Koeficien Luasnya Dan Perubahan Suhunya Oke Nah Disini Karena Disini Adalah Luas Berarti Kalau Luas Itu Ada Dua Dimensi Panjang Dengan Lebar Maka Nilai Koeficien Muay Luasnya Besarnya Adalah Dua Kali Dari Koeficien Muay Panjang Yang Biasa Nanti Kita Sebutnya Kalau Muay Luas Itu Adalah Alpha Kalau Muay Panjang Itu Ada Koeficien Muay Panjang Adalah Alpha Maka Koeficien Muay Luas Lambangnya Nanti Adalah Beta Jadi Dimana Nilai Beta Adalah Dua Kali Alpha Dua Kali Alpha Nah Untuk Menentukan Pertambahan Luas Akhir Benda Nah Jadi Ini Rumusnya Adalah Kita Lihat Ya A Luas Ini Pakai Rumusnya Adalah Luas Sama Sama Dengan Pertambahan Luasnya Ini Sama Dengan A Nol Ditambah Delta A Jadi Ini Adalah Perubahannya Kita Turunkan Delta A Sama Dengan Maka A Nol Dikurangi Ini Koeficien Muay Luasnya Dikali Delta T Atau Langsung Saja Kesini Maka Perubahan Luasnya Adalah Luas Awal Dikali Satu Ditambah Ini Koeficien Muay Luas Yang Lambangnya Adalah Beta Dikali Delta T Jadi A Itu Luas Akhir A Nol Itu Adalah Pertambahan Luas Ini Bukan Delta A Ini Harusnya Kemudian A Nol Ini Luas Mula Mula Kemudian B Ini Ada Koeficien Muay Luas Z Dan Delta T Adalah Kenaikan Suhunya Sama Saja Contoh Kita Lihat Pada Contoh Berikut Perhatikan Contohnya Pada Suhu 30 C Sebuah Pelat Besi Luasnya 10 Meter Per Segi Jadi Ada Pelat Besi Yang Memiliki Luas Yang Memiliki Ukuran 10 Meter Per Segi Luasnya Maka Ada Satuannya Meter Per Segi Nah Apabila Suhunya Dinaikkan Menjadi 90 Derajat Celcius Dan Koeficien Muay Panjang Besinya Adalah 0,00 0,00 12 Per Derajat Celcius Maka Berapakah Luas Besi Tersebut Coba Kita Selesaikan Bersama Sama Jangan lupa Untuk Mengerjakannya Secara Sistematis Kita Lihat Apa Yang Diketahui Dari Soal Ini Ya Perhatikan Soalnya Disini Ada Beberapa Yang Sudah Diketahui Yang Yang Pertama Adalah Luas Awalnya Kita Lihat Lagi Pelat Besi Luasnya 10 Meter Per Segit Jadi A Nol Nya Adalah 10 Meter Per Segit Kemudian Kita Lihat Suhu Awalnya Yang Lambangnya Adalah T Nol Ini 30 Derajat Celcius Apalagi Yang Sudah Diketahui Nah T Akhirnya Karena Tadi Dari 30 Diubah Menjadi Atau Dinaikkan Sampai 90 Oke Maka Kita Langsung Saja Perubahan Suhunya Delta V Sama Dengan T Akhir Suhu Terakhir Dikurangi Dengan Suhu Yang Pertama Atau Mula Mula Sebelum Dipanaskan Jadi Delta T Adalah 60 Derajat Celcius Apalagi Yang Diketahui Koefisien Muai Panjang Dari Besi Besarnya Adalah 0,000 0,012 Per derajat Celcius Boleh Kalian Ganti Menjadi 12 Kali 10 Pangkat Min 6 Ya Sama Saja Nah Tadi Di awal Sudah Dikatakan Sudah Ibu Jelaskan Bahwa Koefisien Muainya Karena Ini Luas Maka Yang Dipakai Adalah Beta Nilai Beta Sama Dengan 2 Kali Alpha Atau 2 Kali Koefisien Muai Panjang 2 Kali 0,000 0,012 Sama 0,0 0,024 Atau 24 Kali 10 Pangkat Min 6 Sama Saja Apa Yang ditanyakan Coba Kita Cari Dari Soal Ini Ya Tentukan Luas Telat Besi Tersebut Berarti Setelah Suhunya Naik Dinaikkan Kita Lihat Nih Rumusnya Untuk Mencari Luas Akhir Adalah Luas Awal Dikali Satu Ditambah Beta Dikali Delta Kita Masukkan Nilai Nilainya A Nol Nya Sepuluh Turun Satu Kemudian Betanya Tadi Sudah Dicari 0,000 0,024 Kemudian Delta T Adalah 60 Kita Turunkan Angkanya Sepuluh Dikali Satu Ditambah Ini Dikali Empat Kali Sepuluh Pangkat Min 6 Dikali 60 Itu Adalah 0,00 144 Oke Kita Langsung Saja Dikalikan Ya Sepuluh Dikali Ini Hasil Penjumlahannya 1,00144 Maka Luasnya Menjadi 10,0144 Meter Per Segi Setelah Suhunya Tadi Dari 30 Menjadi 90 Derajat Celcius Gimana Masih Belum Jelas Kalau Kalau Jelas Nanti Bisa Hubungi Ibu Melalui WA Ini contoh Yang kedua Ibu lewat Saja Contohnya Nanti Bisa Kalian Pelajari Sendiri Contohnya Karena Karena Waktunya Oke Sama Saja Ini yang Dicarinya Adalah Kita Lihat Disini Tentukan Luas Keping Setelah Dipanaskan Caranya Seperti Tadi Yang ditanyakan Adalah Luas Akhir Yang ketiga Yang ketiga Adalah Pemuayan Volume Pada Zat Padat Kita Lihat Pemuayan Volume Adalah Pertambahan Ukuran Volume Suatu Benda Tadi Karena Adanya Panas Yang Diterima Oleh Benda Tersebut Artinya Benda Tadi Menerima Kalor Atau Suhu Benda Tadi Menjadi Meningkat Atau Bertambah Pemuayan Volume Terjadi Pada Benda Yang Kalau Tadi Dua Dimensi Ini Tiga Dimensi Jadi Ada Panjang Ada Lebarnya Dan Juga Ada Tebal Atau Tingginya Contoh Benda Padat Yang Berbentuk Kubus Dan Balok Jadi Tadi Tiga Dimensi Nah Kemudian Ada Tiga Hal Juga Yang Mempengaruhi Pemuayan Volume Benda Padat Ini Yang Pertama Adalah Sama Volume Awalnya Kemudian Besar Suhunya Dan Satu Lagi Adalah Koefisien Muay Volumenya Dimana Koefisien Muay Volume Besarnya Adalah Tiga Kali Koefisien Muay Panjang Yang Nanti Biasanya Ada Lambangnya Ya Pakai Kalau Panjang Tadi Alpha Luas Tadi Beta Sekarang Volume Pakainya Adalah Gamma Ya Lambangnya Nah Ini Ini Adalah Gambar Ini Adalah Benda Saat Suhunya Belum Dinaikan Atau Belum Memuai Ini Bendanya Dan Ini Adalah Benda Ketika Sudah Dipanaskan Atau Suhunya Dinaikan Ya Atau Benda Ini Menerima Kalor Oke Bagaimana Rumusnya Sebetulnya Sama Saja Ya Rumus Untuk Menentukan Pertambahan Volume Akhir Suatu Benda Tuh Sama Ya V Sama Dengan V Nol Atau V Mula Mula Dikali Satu Ditambah Nah Ini Gamak Nya Ini Lambangnya Dikali Delta T Kita Lihat Keterangannya V Adalah Volume Akhirnya V Nol Adalah Volume Mula Mulanya Delta V Adalah Pertambahan Volume Dalam Meter Kubik Volume Dan Gamma Adalah Koefisien Muai Volume Yang Besarnya Adalah 3 Dikali Alpha Dan Delta P Adalah Kenaikan Suhu Contohnya Kalian Sebuah Aluminium Berbentuk Kubus Dengan Rusuk 3 cm Jadi Karena Disini Adalah Bentuknya Kubus Berarti Setiap Sisinya Sama Rusuknya Sama 3 cm Dipanaskan Dari Suhu 20 C Sehingga Suhunya Naik Menjadi 80 C Jika Koefisien Muai Aluminium 0,000255 Per derajat C Maka Berapa Pertambahan Panjang Volumenya Nah Kita Coba Dari Soal Ini Yang Diketahui Adalah Yang Pertama Adalah Volume Awalnya Tapi Volume Awalnya Mana Belum Ada Yang Diketahui Adalah Hanya Rusuknya Ingat Bendanya Adalah Berbentuk Kubus Sehingga Panjang Lebar Atau Segala Sisinya Itu Sama Maka Untuk Menentukan Volume Kubus Itu Adalah Sisi Atau Rusuk Dikali Rusuk Dikali Rusuk Jadi 3 Dikali 3 Dikali 3 Nah 3 Dikali 3 Dikali 3 Itu Adalah 27 cm Pangkat 3 Nah Dari Situ Kemudian Perubahan Suhunya Adalah Dari 20 Menjadi 80 Berarti 80 Dikurangi 20 60 Derajat Celsius Berapa Nilai Gamanya Tadi Nilai Gamanya Itu Adalah 3 Kali Alpha 3 Dikali 0,00 0,00255 Sama Sama Dengan 0,00007656 Ya Atau Boleh Kalian Ubah 7 6 5 Ya Dikali 10 Pangkat Min Kita Hitung Berapa Disini Nanti Nol Oke Apa Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Adalah Kita Lihat Dalam Soalnya Tentukan Pertambahan Volumenya Pertambahan Volumenya Disini Berarti Delta V Ya Kalau Tentukan Volumenya Akhir Baru Pakai V Kalau Pertambahan Berarti Pakai Delta V Oke Kita Jawab Delta V Sama Dengan V 0 Langsung Berarti Kita Pakai Cara Langsung Kali Gamanya Dan Dikali Delta T Kita Masukkan Angka Angkanya V Awalnya 27 CM 3 Dikali 0,00000 0765 6 Per Deraja Celcius Dikali 60 Deraja Celcius Oke Kita Hitung 27 Kali 60 Dulu Supaya Mudah Ini 1620 Dikali Gamanya Hasilnya Adalah 0,123 0,123 93 Jadi Delta V Atau Pertambahan Volume Aluminium Setelah Dipanaskan Adalah 0,123 2,3 9 3 cm Kubik Ya Itu Adalah Pembahasan Mengenai Pemuaian Yang terjadi Pada Zat Padat Berikutnya Adalah Pemuaian Yang terjadi Pada Benda Yang berwujud Cair Perhatikan Dulu Di sini Ya Pemuaian Zat Cair Ini Tidak Melibatkan Muai Panjam Ataupun Muai Luasnya Tetapi Hanya Muai Ruang Atau Muai Volumenya Saja Perhatikan Ya Anak-anakku Perhatikan Baik-baik Proses Pemuaian Pada Zat Cair Terjadi Misalnya Ketika Kalian Masak Air Masak Air Saat Kalian Masak Air Dalam Panci Sampai Penuh Ya Maka Apa Yang terjadi Ketika Mendidih Ketika Suhunya Dinaikkan Ketika Dipangaskan Ketika Dikodok Ya Air Itu Akan Mendidih Dan Akhirnya Tumpah Nah Hal Inilah Yang Menunjukkan Bahwa Air Tadi Memuai Dalam Zat Cair Hanya Terjadi Muai Volume Saja Ya Kenapa Karena Zat Cair Tersebut Menempati Ruang Sesuai Tempatnya Pemuaian Zat Cair Itu Akan Berbeda Beda Ya Akan Berbeda Beda Bergantung Pada Besarnya Koeficien Muai Volume Volumenya Artinya Semakin Besar Koerficien Muai Volume Suatu Zat Maka Semakin Besar Pula Pemuainya Dan Semakin Tinggi Suhu Pada Zat Cair Tersebut Semakin Besar Juga Muai Volumenya Jadi Walaupun Ada Beberapa Zat Cair Kalau Volume Awalnya Sama Misalnya Ada Alkohol Ada Air Volume Awalnya Itu Sama Tetapi Ketika Alkohol Ini Dipanaskan Ketika Air Dipanaskan Maka Volume Setelah Dipanaskan Pada Suhu Yang Sama Itu Hasilnya Atau Volumenya Akan Berbeda Nah Ini Ada Gambar Ya Gambar Ketika Orang Memasak Air Dan Dia Sudah Ada Gelembung Gelembungnya Disini Ya Mendidih Karena Akan Mendesak Tadi Ya Getarannya Lebih Luar Ya Lebih Lebih Besar Lagi Maka Akan Lebih Renggang Lagi Sehingga Membutuhkan Ruang Yang Lebih Luas Lagi Maka Ketika Kita Masak Air Sampai Penuh Mendidih Tutupnya Itu Akan Terangkap Inilah Bukti Bahwa Zat 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 Itu Memuai Ya Berikutnya Adalah Bagaimana Menghitung Besarnya Perubahan Volume Pada Zat Cair Setelah Sungguhnya Dinaikkan Ya Atau Setelah Sungguhnya Berubah Sama Sebetulnya Pada Dasarnya Sama Besarnya Muai Volume Adalah V Sama Dengan V Awal Atau Volume Awal Ya Dikali Satu Ditambah Gamma Ya Ini Profesien Muai Volume Kemudian Dikali Delta T Sedangkan Untuk Pertambahannya Adalah Delta V Langsung Saja Ya V No Dikali Gamma Dikali Delta T Ini Hanya Beda Posisi Aja Boleh Gamma Dulu Boleh Atau V 0 Dulu Sebaiknya Boleh Di mana Kita Lihat V 0 Seperti Biasa Volume Mula Yang Satuannya Meta Kubik Atau Liter Dm 3 Kemudian V Adalah Volume Akhir Setelah Mendapatkan Perubahan Subuhnya Kemudian Jamannya Adalah Koefisien Muai Volume Nah Tadi Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Besarnya Nilai Volume Itu Adalah Pemuayan Volume Zat Cair Yang Pertama Itu Adalah Volume Awalnya Sebelum Dipanaskan Yang Kedua Adalah Perubahan Suduhnya Ada Kenaikan Perubahan Suhu Yang Ketiga Tadi Koefisien Muai Zat Cairnya Nah Ternyata Berbeda Beda Disini Raksa 18 X 10 Pangkat Min 5 Atau 0,000 18 Alkohol Beda Lagi Ya Lebih Besar Disini Kemudian Aseton Berubah Berubah Beda Ya Jadi Ini Adalah Beberapa Nilai Koefisien Muai Volume Zat Cair Berikutnya Contoh Kita Aplikasikan Rumus Tadi Kedalam Contoh Soal Berikut Volume Air Raksa Jadi Yang Dipakai Adalah Air Raksa Disini Atau HG Pada Suhu 0 Derajat Adalah 8,84 CM Pangkat 3 Jika Koefisien Muai Volume Raksa Adalah 1,8 X 10 Pangkat Min 4 Ini Adalah Hasil Dari Yang Sudah Ada Di Dalam Tabel Tadi Berapakah Volume Air Raksa Setelah Setelah Berarti Volume Akhir Kita Lihat Yang Diketahui Volume Awalnya 8,84 Kemudian Koefisien Muai Ruang Koefisien Muai Volume Disitu Sudah Ada Yang Di Dalam Tabel Tadi Sudah Ada 1,8 X 10 Pangkat Min 4 Dan Apalagi Delta Pi Jadi Dari 0 Kemudian Menjadi 100 C C Yang Ditanyakan Adalah Volume Akhir Ini Jadi Langsung Saja Kita Pakai Rumus V Sama Dengan V 0 Kali 1 Ditambah Gamah Kali Delta P Kita Masukkan Angka Angkanya V 0 Kemudian 1 Kita Turunkan Kemudian Koefisien Kita Turunkan Dan Delta P Kita Turunkan 8,84 3 x 1 Ditambah 1,8 x 10 Pangkat Min 2 Ini Setelah 1,8 x 100 Nah Ininya Kita Hasilnya Dari Ini 10 Pangkat Min 2 Jadinya Kemudian 8,84 Dikali 1 Plus 0,0018 Kita Ubah Ini Maka Hasilnya Adalah Ini 8,84 Kali 1,018 Adalah 8,99 cm Kubik Jadi Volume Raksat Setelah Dipanaskan Adalah 8,99 cm Kubik Yang Ketiga Adalah Pemuayan Zat Gas Sama Seperti Zat Padat Dan Cair Pemuayan Ini Terjadi Karena Adanya Kenaikan Suhu Suhunya Suhu Apa Adalah Suhunya Suhu Uyudara Perhatikan Baik-baik Penjelasan Ibu Proses Pemuayan Gas Terjadi Jika Gas Tersebut Mendapatkan Kalor Yang Semakin Besar Jadi Ada Perubahan Suhu Ada Peningkatan Suhu Ada Kenaikan Suhu Beberapa Contohnya Adalah Ketika Kalian Meniut Balon Dan Balon Tersebut Kalian Letakkan Di Halaman Yang Terkena Sinar Matahari Maka Lama-kelamaan Balon Itu Akan Pecah Mengapa Pecah? Nah Pecahnya Balon Tersebut Karena Gas Atau Udara Di Dalam Balon Akan Memuai Sehingga Terdesak Keluar Sampai Balon Tersebut Tidak Lagi Mampu Menahan Ikatan Partikel Ya Itu Yang Terjadi Pada Balon Ini Contoh Yang Lainnya Adalah Ban Mobil Atau Motor Yang Melaju Kencang Tiba-tiba Meletus Ini Terjadi Karena Ada Pemuayan Di Dalam Ban Tadi Kenapa Karena Ada Kenaikan Subuh Udara Di Dalam Yang Kedua Yang Memperparah Terjadinya Ban Meletus Tadi Karena Adanya Gesekan Roda Dengan Aspal Oke Seperti Zat Cair Pemuayan Zat Cair Juga Hanya Mengalami Memuai Ruang Atau Volume Saja Nah Itu Gambarnya Balon Yang Melebus Ini Ban Yang Pecah Juga Oke Bagaimana Rumusnya Sama Rumus Pemuayan Z Gas Atau Apa ya Namanya Pemuayan Z Gas Yang Menyebabkan Volumenya Itu Akan Bembak V Sama Dengan V Nol Jadi Sama Saja Dikali Satu Ini Adalah Gamaknya Kemudian Ini Delta P Nya Nih Harusnya Ini Buru Besar Juga T2 Min T1 Atau T Min T0 Juga Boleh Atau Delta T Juga Boleh Oke Volumenya V0 Itu Adalah Mula Mulanya Ini Adalah Koeficien Y Gas Pada Tekanan Tetap Dan T1 Adalah Suhu Awalnya Dan T2 Itu Adalah Suhu Akhirnya Nah Besarnya Koeficien Muay Ruang Untuk Zat Gas Semuanya Sama Jadi Kalau Koeficien Muay Panjang Setiap Zat Berbeda Tergantung Dari Bendanya Kemudian Begitu Juga Dengan Koeficien Muay Volume Pada Zat Air Juga Berbeda Untuk Setiap Bendanya Tetapi Untuk Koeficien Muay Ruang Benda Yang Bermujud Gas Semuanya Sama Yaitu 1 Per 273 Atau 0,00 36 6 6 6 3 Per Derajat Celcius Ya Oke Kita Lihat Contohnya Disini Volume Gas Pada Suruh 0 Derajat Celcius Pada Tekanan Tetap Adalah 12 Meter Kubik Yang Ditanyakan Berapakah Volume Gas Pada Suruh 546 Derajat Celcius Ya Oke Apa saja yang diketahui Volume Kemudian Suhu Awal Dan Suhu Akhirnya Ya Berarti Langsung Saja Delta Feknya Adalah 546 Ya Karena Suhu Awalnya Itu 0 Derajat Kemudian Kita Lihat Rumusnya Fek Akhirnya Adalah Fek 0 Berapa Fek 0 12 Ya Dikali 1 Ditambah 1 Per 273 Atau Bisa Langsung Diubah Ke 0,003663 Kali 546 Oke 12 Kemudian Satunya Turun Nah 1 Dibagi 273 Atau 0,003663 Dikali 546 Ya Itu Sama Dengan 2 2 Sekian Kecil Jadi Dibulatkan Saja Menjadi 2 Yang Sehingga Kalau kita Kalikan Fek Akhirnya Adalah 36 Meter Kubik Ya Jadi Volume gas Setelah dipanaskan Adalah 36 Meter Kubik Jadi Ada Pertambahan Kolumenya Ya Berapa Pertambahannya Ya Delta Delta V nya Sama Dengan V Akhir 36 Dikurangi 12 Ya Jadi Perubahannya Ya 36 Dikurangi 12 Ya Itu Berapa 24 Ya Perubahannya Adalah 24 Oke Kita Lihat Contoh Kemuaian Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Pertama Ada Yang Kita Sebut Sebagai Pengelingan Logam Ya Jadi Mengeling Mengeling Itu Menyambung 2 Pelak Logam Dengan Menggunakan Paku Keling Ya Yang Berikutnya Membuka Tutup Dota Logam Jadi Kalau Kita Susah Membuka Tutup Logam Ya Kita Coba Dekatkan Kita Panaskan Nanti Akan Memuai Maka Kita Lebih mudah Lagi Untuk Membukanya Kemudian Keping Bimetal Apa itu Keping Bimetal Dua Keping Logam Yang Berbeda Angka Muainya Yang Dikeling Menjadi Satu Ya Kemudian Sambungan Rel Kereta Api Jadi Antara Rel Satu Dengan Rel Satunya Lagi Itu Dikasih Celah Ya Yang Berikutnya Adalah Konstruksi Jembatan Ya Jadi Sama Seperti Harus Ada Celah Ya Diberi Celah Yang Terakhir Adalah Kerugian Akibat Dari Adanya Pemuain Ya Yang Pertama Jadi Kalau Ada Gelas Atau Mangkok Kaca Yang Retak Jadi Kalau Kita Masukkan Dengan Tiba-tiba Dengan Air Yang Panas Yang Mendidih Ya Maka Kaca Tadi Atau Gelas Tadi Akan Pecah Kemudian Rel Terleta Api Akan Melengkung Pada Siang Hari Nah Untuk Mengatasnya Ya Tadi Diberi Celah Kemudian Kaca Jendela Juga Sama Akan Repak Atau Pecah Ya Kalau Tidak Ada Celah Ya Kemudian Apalagi Di Sini Masih Ada Lagi Ya Bagian Mesin Mobil Atau Motor Yang Memuai Ketika Mesin Sedang Berjalan Apa Yang Terjadi Nah Hal Ini Dapat Diatasi Dengan Mendinginkan Mesin Caranya Dengan Memasukkan Cairan Pendingin Kemudian Kabel Listrik Juga Ya Harus Dipasangnya Agak Kendor Nah Karena Kalau Tidak Kalau Tidak Dilebihkan Ukurannya Maka Dia Akan Patah Ya Ketika Subuh Udara Rendah Atau Ketika Malam Hari Akan Butus Oke Itu Adalah Materi Tentang Pemuaian Yang Terjadi Baik Pada Jat Padat Ya Jat Cair Atau Jat Gas Ya Sampai Jumpa Lagi Pada Pembelajaran Berikutnya Wabilahi Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat 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 Wabarakat